Contohnya disini Diki Yoga Restu Halo Sobat Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Baiklah, pada video kali ini Saya akan memberikan tutorial bagaimana apabila Bapak, Ibu Guru, dan juga peserta didik itu lupa password akun belajar ID-nya Nah, disini saya punya beberapa tips atau solusi Yang mudah untuk mereset password yang Bapak, Ibu miliki di akun belajar ID Yang sudah pernah diubah sebelumnya dan diaktifasi Namun lupa karena lama tidak pernah digunakan atau untuk difungsikan dalam berbagai hal Nah, disini untuk solusinya Itu saya punya dua tips ini bagi Bapak, Ibu, Guru maupun peserta didik Ini tidak diperuntukkan sama admin akun belajar ID Yang pertama, cara untuk mereset password akun Itu adalah meminta bantuan kepada admin sekolah Untuk meresetkan password akun belajar ID-nya Bagaimana caranya? Nanti kita simulasikan Yang kedua adalah langsung secara mandiri di pusat bantuan belajar ID Dengan alamat belajar.id Oke, untuk Bapak, Ibu mari kita langsung saja praktekan, simulasikan Di sini kita masuk sebagai administrator atau admin belajar ID Kita masuk ke belajar ID kita Kemudian pada pojok kanan atas Ada sembilan titik ini, aplikasi Google Kita cari admin Nah, disini ya Ada tulisan admin Kita klik Kemudian verifikasi diri Anda Masukkan passwordnya Oke, kita login terlebih dahulu ke admin console Kemudian Kita cari disini adalah pengguna Di sini pada tampilan sebelah kiri Kita klik Kita pilih pengguna Oke, kita tunggu sejenak Oke, setelah seperti ini Kita Bisa memilih Atas nama siapa Yang passwordnya lupa Baik Bapak, Ibu, Guru Maupun siswanya Oke Contohnya disini Diki Yogarestu Oke Disini Sudah langsung ada Reset Sandi Kita klik saja Reset Sandi Disini Disini Bisa buat Sandi secara otomatis Apa Kita buat Manual Sesuai yang diinginkan Bapak, Ibu Gurunya Nah, disini kita ketikkan Passwordnya Nah, seperti ini Kalau sudah Minimal 8 karakter Bisa campuran Bisa huruf saja Bisa angka saja Kemudian kita pilih Reset Nanti akan Bisa digunakan kembali Dengan Password Yang sudah Di reset Tadi Oke Terus Untuk cara yang kedua Ini bisa secara mandiri Di Belajar ID Nah, kita masuk Yang akun pembelajaran Nah, disini Otomatis Ada yang namanya Pusat bantuan Oke Kita klik saja disini Pusat bantuan Disini Masukkan alamat Email Alamat email Ini bisa Lembaga Bisa Pribadi Atau akun operator Yang Sebagai admin Disini Kita masukkan Emailnya saja Nah, akun sekolah Ini kalau saya Kemudian perihal Disini bisa dituliskan Lupa Password Akun Belajar ID Disini kategori masalah Pilih Kendala Lupa Password Ya, disini Jangan pilih yang lain Karena Kalau yang lain Tidak Ada Untuk pilihan Lupa Password Kita klik Kendala Lupa Password Kemudian Disini Bisa diklik Untuk Orang Lain Ya Kemudian Pilih pengguna Adalah Pendidik Atau peserta Didik Pendidik Ya Kemudian Klik Nama Nama Penggunanya Contohnya tadi adalah Diki Yoga Restu Email Pribadi Milik Ini Si namanya Ini Diki Yoga Restu Seperti ini Jenjang SMP Sekolah Ketikan Nama Sekolah Kemudian NPSN Kita percepat Ya Masukkan NIC Provinsinya Disini Sesuaikan Deskripsinya Silakan Akun Akun Belajar Ide Atas Nama Ide Pendidik Atas Nama Titik Titik Ya Atas Nama Siapa Kemudian Klik Kirim Ya Setelah Semua Persyaratan Ini Selesai Sudah Diisi Bisa Klik Kirim Ya Namun Semua Harus Diisi Oke Itulah Itu Saja Dua Cara Untuk Mereset Password Belajar ID Baik Bapak Ibu Maupun Peserta Didik Nah Kalau Disini Adalah Secara Mandiri Bisa Diri Sendiri Ataupun Orang Lain Apabila Yang Mudah Adalah Meminta Bantuan Admin Untuk Meresetkan Sandinya Lewat Google Admin Belajar ID Mungkin Itu Tutorial Dari Kami Apabila Ada Pertanyaan Bisa Bertanya Pada Kolom Komentar Dan Terima Kasih Sudah Menyimak Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Like Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Untuk Selalu Mendapatkan Berita Berita Terbaru Dari Kami Terima Kasih Atas Berhatian Saya Ucapkan Selamat Pagi Selamat Siang Selamat Sore Dan Selamat Malam Salam Sehat Selamat Selamat Terima kasih.